Satu persatu harta yang dimiliki oleh Pak Narto Terjual-terjual Ya caranya pun berbeda-beda Ada yang lewat sakit, ada yang lewat ditipu, ada yang lewat kebakaran Dan semenjak saat itulah Pak Narto bener-bener sudah sangat terpukul Karena dia sudah tertipu Sama perewangan yang tak lain adalah iblis yang menjermeskan dia Yang membuat seluruh keluarganya itu tidak tersisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, lacholawalambu wa ta'ala billah amma bu'adu Jemba kembali di channel Selamat Untung bersama Pak Ade dan seluruh kerutin channel Selamat Untung Semoga kita dan anda semuanya yang ada di luar negeri Di Nusantara dari Sabang sampai Meraukai Semoga senantiasa selalu dalam lidahun Allah SWT Dicurahkan segala rahmat, hidayah, ni'mat, sehat, walafiat Dilancarkan rizkinya, dipanjang umurnya Dan dimudahkan dalam segala urusan Amin, amin, ya Rabbul Alamin Di kesempatan kali ini Ada sebuah kiriman cerita yang ingin saya sampaikan Ini terkait dengan pelaku pesugihan itu sendiri Yang mana ketika cerita ini dikirimkan oleh beliau Sempat kami menghubungi kontak beliau Untung bisa mengetahui secara detail bagaimana dia Sampai nekat melakukan pesugihan Karena yang diceritakan oleh beliau Itu secara cerita Mungkin tidak terlalu detail Tapi setelah kami mencoba menghubungi kontak beliau Disitulah terungkap bahwa ini yang namanya pesugihan Itu ujung-ujungnya ya sengsara Dan pesugihan yang dilakukan oleh beliau Yang sebut saja namanya Pak Narto Ini jenis pesugihan Yang terbilang pesugihan Yusain Pesugihan Kere Nah bagaimana kelengkapan ceritanya Tidak usah lama-lama Kita langsung masuk saja ke cerita Selamat untung Tapi seperti biasa Sebelum Pak Ade lebih lanjut Lebih lengkap menceritakan cerita Tentang pesugihan Kere Atau pesugihan Melarat Pak Ade tanda rengopi Biar mana mantap ceritanya Monggo Bismillahirrahim Alhamdulillah Manah mantap Sebuah kisah tentang pesugihan Melarat Yang dilakukan oleh Pak Narto Ini di tahun 90-an Dan saat ini Yusya beliau sudah terbilang musur Sudah hampir 65 tahun Sekitar Ya bisa dibilang mungkin 30 tahun yang lalu Bagaimana Pak Narto Ketika pertama kali melakukan Satu hal yang tak lain adalah Nekat untuk Kepesugihan Semua itu dilakukan Ya pasti ada alasannya Yang tidak jauh ya masalah klasik Masalah ekonomi Pak Narto Yang dikaruniai Mencukupi kebutuhan sekeluarga Nah Pak Narto yang sebagai kepala keluarga Tentunya ingin bertanggung jawab sepenuhnya Apa yang menjadikan dia Yang tak lain adalah seorang suami Seorang kepala keluarga Sempat Pak Narto itu ya merantau ke kota Ikut buruh di salah satu tempat Tapi dalam satu bulan Hasil itu dikirimkan di rumah itu Tunggakannya Atau hutangnya itu Semakin menempuh di toko sembako Sampai dalam keadaan yang kurun waktu Pernikahan itu hampir ya 15 tahunan Karena Pak Narto menikah itu di usia muda Usia 20 tahun Dan usia istrinya waktu itu selisihnya Cuma 1 tahun 19 tahun 15 tahun menikah dengan Bu Sumi Di karuniai 4 orang anak ini Selama 15 tahun Ya usaha yang dilakukan oleh Pak Narto ya Bisa dibilang Campur aduk lah Kulis rabutan Kerja di sawah Ikut di sawah Kerja di bak proyek Ikut proyek Apapun dilakukan Tapi kurang lebihnya Sampai 15 tahun itu Di usia 35 Rumah saja tidak punya Borok-borok untuk bikin rumah Untuk membetulkan rumah yang ditumbangi Yang talent rumah mertuanya Pak Narto saja tidak mampu Ya semua itu dikarenakan Bukan karena Pak Narto ini orangnya pelit Atau gimana Pak Narto ya hasilnya itu memang Hanya cukup untuk makan sehari-hari Sedangkan yang di rumah Itu adalah ibu kandungnya Sementara keluarga yang lain Dari keluarga istrinya Terutama ibu Sumi Ada tiga anggota keluarga Dan keduanya pun Sudah menikah dan tinggal di kota Dan memasrahkan Kalau orang tua Atau ibu kandungnya itu Ikut sama Sumi Karena Sumi anak perempuan Satu-satunya Sementara tinggal dengan mertuanya Yaitu Pak Narto Selama 15 tahun itu Dikaruni empat orang anak Dan juga rumah Yang ditinggal oleh mertuanya Ini yang sudah Sangat rapuh Sampai keluarga kakaknya Kakaknya Pak Sumi itu Yaudah berusaha Ngebantu Sebisanya Tapi kembali lagi Kedua kakaknya Pak Sumi juga Terbilang keluarga yang Sangat sederhana Jangankan untuk membantu Merenovasi rumah yang di kampung Untuk kebutuhan Keluarga mereka sendiri Yang di kota Dikontrakan Juga mereka Kesusahan Dan di saat Usia 35 itulah Pak Narto Yang sudah tidak Sanggup hidup Dengan keterbatasan Selalu Merasa direndahkan oleh Orang-orang sekitar Bahkan sama Teman seberjuangannya Yang talent adalah Iekulilah Karena sebagian besar Dari sahabatnya Pak Narto Itu mayoritas Yang sudah punya Rumah Sudah punya kendaraan Dan sedangkan Pak Narto Sepeda untuk Anaknya saja Tidak punya Jadi intinya 15 tahun Pernikahan Dengan Sumi Tinggal bersama Mertuanya Hidup dalam Keterbatasan Yang sangat Sangat Susah Nah lewat Salah satu Informasi Yang diketahui Oleh Pak Narto Ketika dia Bekerja di kota Dan juga Ketika dia Ketemu Salah satu Orang Yang menceritakan Dan menjelaskan Ke Pak Narto Kamu bisa Berubah nasibnya Kalau kamu Mau merubah Nasibmu sendiri Tapi ini Jalannya Bukan jalan Seperti Apa yang kamu Lakukan saat ini Kamu akan hidup Lebih Mulia Untuk keluar Kamu Tapi tidak Untuk kamu Maksudnya Apa Tanya Pak Narto Dan ini Sebut saja Namanya Pak Santo lah Biar gampang Dari kenalannya Kerja di salah satu Proyek Pak Santo itu Menjelaskan Ke Narto Untuk melakukan Hal-hal yang Tak lain Datang Ketempat Pesukian Dan saat itu Pak Santo juga Ingin Melakukannya Jadi Keduanya Itu ternyata Mendapatkan informasi Dari orang lain juga Katanya itu Di salah satu Tempat Ada orang Yang bisa Membantu Mewujudkan Yang tak lain Kesuksesan Dan kekayaan Saat mereka Kerja di salah satu Kota Mereka setelah Mendapatkan Istilahnya Uang Atau Bayaran Pak Narto itu Sudah mengirimkan Ke keluarganya Termasuk Pak Santo Mereka Balik Ke kampung Halamanya Itu menuju Ke salah satu Tempat Yang sudah Direncanakan Yaitu Ke rumah Sang Dukun Saat sampai Di rumah Sang Dukun Ya mereka Yang tidak tahu Apa-apa Keduanya itu Pak Santo Dan Pak Narto Saat itu Ketemu dengan Salah satu Dukun Yang sebut saja Namanya Mbah Wiro Saat ketemu Dengan Mbah Wiro Mereka berdua Ditanya Ada perlu apa Kalian berdua Kesini Ketika Mbah Wiro Menanyakan Kegeduanya Pertama Yang menjawab itu Pak Santo Begini Mbah Niat saya Kesini Minta dibantu Simbah Agar saya Tidak Hidup Dalam Kesusahan Terus Mbah Saya Kepingin Membahagiakan Keluarga Saya Mbah Dan Pak Narto pun Mengibu Iya Mbah Saya pun Sama Sambar Sante ini Mbah Wiro Sambar Ini mau Pesukian Iya Iya Mbah Tapi sebelum Kalian Melakukannya Saya tanya dulu Kata Mbah Wiro Apa Mbah Kamu lahirnya Hari apa Kamu lahirnya Hari apa Saya Mbah Dijel sama Pak Sando Dijelaskan Semuanya Wah Tahun harinya Nah ditanya Kembali Kalian sudah Ijin sama Istri apa Belum Belum Semua Mbah Saat Keduanya Menjawab Belum Mendapatkan Ijin Dari Istri Mbah Wiro Langsung Menjelaskan Keduanya Alangkah Baiknya Kalian itu Pulang dulu Ijin sama Istri Dan kalau Bisa Kalian Datang Kesini Bersama Istri Kalian Nanti Akan Sambar Jelaskan Kalau Kalian Memang Sudah Siap Tapi Itu Semua Dengan Ijin Istri Kalian Kalau Tanpa Ijin Istri Kalian Sambar Tidak Bisa Bantu Saat Itu Keduanya Pun Akhirnya Pamitan Dan Sepanjang Perjalanan Itu Berembung Gimana Kalau Istri Kamu Setuju Apa Anda Santo Ya Saya Tidak Tau Pak Narto Kalau Kamu Sendiri Ya Saya Tidak Tau Di Sepanjang Perjalanan Mereka Terpisah Ya Intinya Pulang Ke Kampunya Masing Masing Saat Sampai Di Rumah Pak Narto Langsung Menjelaskan Ibu Kira Kira Mau Bapak Ajak Ajak Kemana Pak Bapak Punya Rencana Kita Selama 15 Tahun Ini Kan Hidupnya Susah Terus Apa Ibu Tidak Kepingin Anak Anak Seperti Anak Yang Lain Punya Sepeda Tidak Korang Jajan Ya Maulah Pak Memangnya Kemana Pak Ya Ibu Ikut Saja Nanti Ibu Bakal Ketemu Seseorang Yang Bisa Ngebantu Kita Untuk Mengingkatkan Keluarga Kita Dari Keterpurukan Yang Bener Pak Emang Ada Pak Buat Siapa Pak Bukan Bos Tapi Pokoknya Ada Intinya Ibu Setuju Pak Di Lain Hari Ibu Sumi Sama Pan Narto Menitipkan Keempat Anaknya Ke Ibu Kandung Bus Dan Mereka Berangkat Saat Berangkat Ini Mereka Dengan Uang Yang Tersisa Dari Bayaran Sewaktu Kuli Proyek Kuli Bangunan Ditutipkan Sebagian Kemertuanya Untuk Diajajan Anaknya Dan Mereka Berdua Yang Naik Angkot Sambil Naik Ojek Ketempat Yang Namanya Mbah Wiro Nah Sampai Disana Baru Isinya Menanyakan Pak Kita Kemana Pak Kok Di rumah Ini Pak Ini Siapa Pak Itu Loh Yang Namanya Mbah Wiro Kuncen Disini Loh Kita Mau Apa Pak Ya Kita Mau Mendapatkan Bantuan Mbah Wiro Yaudah Pokoknya Ibu Ikut aja Sama Bapak Diketuk Pintu Rumah Mbah Wiro Mbah Wiro Keluar Oh Pak Narto Ini Istrinya Iya Mbah Silahkan Masuk Saat Masuk Inilah Untuk The Point Mbah Wiro Kalian Berdua Sudah Siap Saat Itu Istrinya Pak Narto Siap Apa Mbah Saat Itu Mbah Menantap Pak Narto Pak Narto Gimana Ini Istri Sama Tidak Tau Iya Mbah Istri Saya Belum Saya Kasih Tau Cuman Dia Setuju Saja Mbah Pas Setujunya Setuju Yang Gimana Pak Begini Loh Bu Kata Pak Narto Kita Minta Bantu Mbah Mbah Wiro Dia Mau Ngebantu Kita Untuk Masa Depan Kita Kita Diminta Datang Kesini Berdua Bu Ya Agar Ibu Menyetujui Apa Yang Saya Lakukan Nanti Memangnya Bapak Mau Melakukan Apa Saat Itu Mbah Hiro Menyelah Omongan Keduanya Kalian Berdua Saya Jelaskan Mbah Ia Mbah Pak Narto Menjawab Pak Narto Dan Kamu Namanya Siapa Saya Sumi Mbah Jawab Istrinya Pak Narto Dan Bu Sumi Kalian Berdua Kesini Ingin Mendapatkan Kekayaan Bukan Kesuksesan Bukan Iya Mbah Nah Sekarang Sudah Jelas Intinya Kalian Sudah Mantep Sudah Siap Segalanya Apapun Risikonya Saat Itu Bu Sumi Nanya Risiko Apa Mbah Begini Busumi Atau Ban Artok Untuk Mendapatkan Kekayaan Untuk Mendapatkan Kesuksesan Kalian Itu Harus Ritual Kalian Harus Mempersiapkan Segala Sesaji Dan Ubur Rambainya Dan Ritualnya Itu Ditempat Tertentu Jadi Kalian Kalau Pengen Sukses Dan Kaya Ikuti Apa Yang Simba Jelaskan Saat Saat Itu Istrinya Benung 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 Sendiri Sampai Bingung Dan Menanyakan Ke Pan Hatta Pak Bukankah Pesugan Itu Ada Tumbal Pak Dan Pan Hatta Pun Menyambung Ke Mbah Mbah Ritual Ini Ada Tumbal Nggak Mbah Kalian Jangan Khawatir Ritual Pesugan Ini Tidak Memakai Tumbal Jadi Kalian Bisa Hidup Enak Beneran Mbah Tidak Ada Tumbal Iya Ya sudah Mbah Saya Setuju Termasuk Istrinya Setelah Keduanya Setuju Mbah Wiro Menjelaskan Semua Sarat Sarat Dan Mereka Diminta Kembali Lagi Beberapa Hari Setelahnya Di Hari Yang Sudah Ditentukan Mereka Menyiapkan Semua Sesaji Mereka Belanja Dan Sebagainya Ke Empat Anak Nya Pun Ditinggalkan Kembali Bersama Mertuanya Pertama Simbah Mereka Berangkat Setelah Semua Sarat Yang Sudah Dibawa Disiapkan Mahar Yang Sudah Disiapkan Maharnya Waktu itu Tidak Terlalu Banyak Pokoknya Ada Saat Itu Diserahkan Ke Bah Wiro Dan Bah Wiro Pun Langsung Mengantar Keduanya Ketempat Ritual Itu Sekitar Jam Sembilan Malam Saat Di Tempat Ritual Mereka Diminta Untuk Duduk Smedi Bertapa Intinya Sembari Membaca Mantra Dengan Sesaji Yang Sudah Disiapkan Oleh Bah Wiro Yang Dibawa Oleh Keduanya Setelah Keduanya Itu Mulai Sembari Membaca Mantra Bah Wiro Meninggalkan Keduanya Dan Keduanya Diminta Sembari Dan Juga Sebelum Kalian Berdua Ditemui Sosok Penunggu Disini Kalian Jangan Pergi Kalian Jangan Bangun Dari Tempat Ritual Nanti Biar Simbah Yang Kesini Lagi Iya Mbah Saat Keduanya Ini Ritual Malam Pertama Yang Namanya Ritual Tentu Saja Yang Namanya Kodaan Itu Tidak Mudah Bagi Bu Sumi Ataupun Pak Narto Untuk Melewati Tiap Ritualnya Tiap Malam Dimana Dia Ritual Bagi Pak Narto Ataupun Bu Sumi Di Setiap Malam Dia Ritual Itu Tidak Mudah Yang Harus Dia Lewati Ujianya Itu Luar Biasa Banyak Yang Namanya Penampakan Dari Sosok Pocong Kundilanak Tuyul Sebangsanya Itu Muncul Sembari Menari Nari Di Antara Mereka Berdua Semedi Tapi Dengan Kekuatan Dan Ketekatan Keduanya Nekat Ingin Mendapatkan Pesukihan Malam Itu Mudah Dilewati Sampai Setelah Penampakan Itu Menghilang Ada Sosok Perempuan Yang Datang Menghampir Keduanya Dan Keduanya Pun Ditanya Sama Perempuan Tersebut Kalian Berada Disini Sedang Apa Dijawab Sama Pak Narto Saya Disini Menunggu Penunggu Disini Saya Pengen Dapatkan Kekayaan Tanpa Jawab Tanpa Apa-apa Sosok Itu Menghilang Begitu Saja Itu Sosok Perempuan Di Saat Sosok Itu Menghilang Muncul Lagi Sosok Penampakan Hewan Hewan Siluman Ada Siluman Kuda Ada Juga Siluman Babi Seukuran Kerbau Ada Siluman Anjing Dan Yang Paling Ngeri Itu Ketika Datangnya Sosok Siluman Ular Yang Sepanjang Dan Segede Pohon Kelapa Itu Melingkari Sembari Mulutnya Mengangas Seakan-akan Ingin Memakan Keduanya Saat itu Bu Sumi Yang ketakutan Sempat menjerit Ampun Jangan makan Saya Jangan makan Saya Ditepuk Sama Pak Narto Jangan Takut Bu Ini Cobaan Ini Ujian Kita Harus Kuat Pak Narto Yang Sembari Baca Mantra Termasuk Bu Sumi Di saat Mereka Membaca Mantra Terus Semua Sosok Hewan Siluman Ini Menghilang Dan Muncullah Lagi Sosok Perempuan Yang Tadi Tapi Dengan Pakaian Pakaian Sangat Lusuh Bukan Seperti Kayak Pake Batik Atau Pake Gaun Pengantin Itu Tidak Tapi Datang Seorang Perempuan Dengan Pakaian Lusuh Sembari Menanyakan Kembali Kalian Berdua Ingin Kaya Apa Kalian Siap Seperti Saya Maksudnya Kata Bu Sumi Kalian Harus Berpenampilan Lusuh Berpenampilan Orang Tidak Punya Tapi Kalian Akan Mendapatkan Segalanya Apakah Kalian Sanggup Hidup Dalam Keadaan Susah Tapi Kalian Kaya Raya Saat Itu Jawab Sama Tuan Atau Iya Aku Mau Asalkan Aku Kaya Raya Apapun Saratnya Aku Siap Saat Itu Sosok Itu Menghilang Dan Tidak Berselang Lama Mbah Wiro Datang Saat Datangnya Mbah Wiro Itu Menepuk Bunda Panarto Dan Juga Bu Sumi Kalian Berdua Sudah Selesai Keduanya Diminta Ikut Sama Mbah Wiro Ke rumah Mbah Wiro Saat Sambil Di rumah Mbah Wiro Dijelaskan Kalian Ini Sudah Bertapa Kurang Lebihnya Selama 7 Hari Hah 7 Hari Mbah Perasaan Seperti Semalem Mbah Iya Karena Kalian Masuk Dimensi Lain Ketika Kalian Bertapa Kalian Tidak Tahu Itu Hari Apa Hari Apa Tapi Di malam Itu Kalian Sudah Masuk Ke Alam Bawah Sadar Kalian Ke Alam Kalian Kalian Tidak Terlihat Selama 7 Hari Sedang Bertapa Di Tempat Ritual Itu Intinya Kalian Sudah Selesai Dan Pesan Simba Apa Yang Sudah Kalian Temui Yaitu Sosok Perempuan Dengan Pakan Lusuh Itu Adalah Penunggu Disitu Dan Sarat Utamanya Kalian Jangan Pernah Berfoya Hiduplah Seperti Orang Susah Dan Disitu Kamu Akan Menjadi Kaya Raya Bagaimana Mungkin Mbah Ata Pak Narto Kemba Wiro Kamu Tinggal Lakukan Saja Pak Narto Kamu Tidak Usah Terlalu Banyak Tanya Dan Yang Paling Penting Pantangannya Dijelaskan Semua Pantangannya Dari Mbah Wiro Kepada Narto Dan Buh Sumi Nah Setelah Keduanya Dijelaskan Mereka Berdua Diminta Pulang Kalian Pulang Saja Dan Kalian Akan Mendapatkan Kekayaan Nah Terus Bagaimana Caranya Mbah Sebelum Pak Narto Itu Balik Sudah Pulang Saja Nanti Akan Ada Hal-hal Yang Tidak Kalian Duga Jadi Pak Narto Sama Busumi Ketika Selesai Ritual Itu Tidak Tau Dia Bagaimana Sebagaimana Tidak Tau Nah Saat Itu Pak Narto Yang Posisinya Masih Sebagai Kuli Bangunan Termasuk Busumi Yang Sebagai Burumah Tangga Yang Cuma Ngurus Anak Anak Saat Itu Pak Narto Yang Mungkin Kurang Lebihnya Hampir Setengah Bulan Dia Di Kampung Dia Berangkat Lagi Ke Kota Dia Kerja Lagi Sebagai Kuli Bangunan Tapi Dia Sudah Melakukan Ritual Pesugian Nah Saat Dia Kerja Kuli Bangunan Ini Itu Dia Dapatkan Nah Istrinya Ini Punya Ide Pak Dimana Pak Kalau Ibu Jualan Barangkali Bisa Pak Sudah Jualan Apa Yang Ibu Bisa Yang Pertama Dilakukan Ibu Sume Itu Jualan Ciki Jajanan Jaringan Seharga 100 500 Waktu Itu Dan Dari Hasil Yang Sekecil Itu Ternyata Dalam Kurn Waktu 2 3 Bulan Ditambah Dengan Ya Kiriman Dari Panarto Itu Berubah Dia Jadi Kayak Warung Itu Di rumahnya Ya Warungnya Warung Masih Warung Sederhana Bukan Warung Langsung Sukses Itu Tunda Sampai Singkat Ceritanya Ini Satu Tahun Itu Jadi Tuku Sembako Dan Disitulah Kesuksesannya Dimulai Anak Anaknya Mulai Tercukupi Motor Mulai Bisa Dibeli Rumah Mulai Direnovasi Dan Yang Namanya Pesugihan Pesugihan Melaratnya Panarto Dan Busumi Keduanya Itu Tidak Tidak Boleh Berpenampilan Lebih Keduanya Harus Berpenampilan Seperti Biasa Pakaian Yang Sudah Pakaian Lama Jadi Yang Dilakukan Alibu Semu Sama Pak Anarto Waktu itu Makanya Pun Makan Nasi Bungkus Tidak Boleh Makan Enak Kalau Dia Makan Enak Itu Jadi Pantangan Berbeda Sama Anaknya Kalau Anak Boleh Boleh Makan Enak Makan Apa Saja Boleh Cuman Untuk Keduanya Intinya Pak Anarto Sama Busumi Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Karena Itu Termasuk Pantangan Jadi Yang Namanya Pesugihan Melarat Selama Kurang Lebih Dua Tahun Hidup Pak Anarto Sama Busumi Ya Bisa Dibilang Kaya Tapi Susah Kaya Tapi Melarat Dua Tahun Sudah Diperbesar Luar Biasa Dan Itu Berlanjut Sampai Pak Anarto Hanya Mengurusi Toko Sembako Itu Dan Mulailah Mengelola Lewat Nganjak Salah Satu Tetangganya Kerja Di Toko Sembak Nah Orang Orang Disitu Tidak Tau Lingkungan Tempat Tinggalnya Busumi Pak Anarto Tidak Tau Kalau Pak Anarto Dan Busumi Itu Pelaku Pesugian Ya Karena Ritualnya Ini Yang Dia bisa Menyembunyikan Ritual Di Rumahnya Ternyata Ritualnya Tidak Di rumah Tapi Ritualnya Itu Ada Di Tempat Bahui Roh Dan Itu Pun Dilakukan Setiap Setahun Sekali Nah Dalam Jangka Waktu Kurang Lebihnya 5-6 Tahun Tahun 2000 Itu Pak Anarto Yang Sudah Sukses Benar-benar Super Sukses Dia Mampu Membeli Aset-aset Yang Lain Yang Talen Ya sawah Ya rumah Mobil Semuanya Sudah Bisa Dimiliki Oleh Pak Anarto Dan Pak Anarto Jadi Orang Kaya Di Kampung Dia Tinggal Padahal Kalau Mengingat Dulu 15 Tahun Kebelakang Hidupnya Sangat Susah Selama 5 Tahun Setelah Melakukan Ritual Pesugihan Melarat Yang Namanya Tumbal Kalau Misalkan Orang Melakan Pesugihan Kan Ada Tumbal Panarto Sama Busumi Lima Tahun Tumbal Hidupnya Masih Normal Masih Aman Aman Saja Sampai Tiba Waktunya Mungkin Setelah 10 Tahun Melakukan Ritual Pesugihan Nah Inilah Awal Mulanya Panarto Diminta Sama Sesembahannya Kamu Serahkan Ayam Yang Masih Muda Ayam Tanggung Terserah Kalian Mau Yang Jago Apa Betina Nah Saat Itu Tanpa Pikir Panjang Yang Namanya Busumi Sama Panarto Langsung Mengambil Dan Membawa Awal Ayam Tersebut Diserahkan Di Tempat Ritual Sementara Mbah Yang Sudah Tua Waktu Itu Ngasih Saran Kamu Sembeli Saja Dan Darahnya Kamu Tuangkan Di antara Sesaji Iya Mbah Sembeli Ayam Itu Dia Ritual Bertapa Semalam Saat Sampai Di rumah Tidak Ada Kejadian Tidak Ada Kejadian Anaknya Meninggal Tidak Ada Tapi Kurang Waktu Satu Bulan Sementara Ritual Yang Mungkin Sepuluh Tahun Itu Anak Ini Yang Paling Kecil Yang Sudah Ya Ambil Lapan Tahun Sakit Sakitan Dan Dalam Kurang Waktu Satu Bulan Anak Meninggal Itu Anak Perempuan Anak Bungsunya Pak Nato Dan Busumi Semenja Saat Itu Dia Baru Menyadari Sepuluh Tahun Tanpa Tumbal Tapi Nyatanya Ada Juga Sementara Pak Santo Ternyata Tidak Melakukan Karena Pak Nato Pernah Ketemu Pak Santo Waktu Itu Itu Hanya Sekilas Cerita Tentang Pak Santo Dan Pak Nato Setelah Anak Itu Meninggal Dia Baru Menyadari Sepenuhnya Bahwa Anak Pertamanya Ini Dalam Waktu Beberapa Tahun Lagi Tepatnya Sudah 13 Tahun Dia Mendapatkan Kekayaan Yang Luar Biasa Giliran Ibunya Kandungnya Busumi Meninggal Dunia Tapi Waktu Itu Orang Sekitar Atau Telingkungan Karena Usianya Yang Sudah Huzur Meninggal Meninggal Karena Faktor Usia Jadi Tidak Ada Yang Tahu Sedikit Pun Kalau Bahwa Meninggal Ibu Kandungnya Busumi Itu Lewat Ayam Betina Yang Sudah Tua Itu Yang Dijelaskan Oleh Panarto Ritualnya Itu Setiap Tahun Selama Kurang Lebihnya 10 Tahun Ke 11 12 13 Tahun Itu Ritualnya Selalu Ada Ayam Tapi Tumbah Itu Tiga Tahun Sekali Di 16 Tahun Lagi Ada Tumba Lagi Jadi Pertiga Tahun Intinya Setelah 10 Tahun Tanpa Tumbal Pertiga Tahun Setelahnya Anak Bungsu Ibunya Anak Ketiganya Sudah Tiga Nyawa Yang Meninggal Kurang Lebihnya 16 Tahun Hidup Dalam Pesulihan Lingkaran Kesesatan Setelah Tiga Nyawa Yang Sudah Diserahkan Oleh Panarto Dan Busumi Ketika Dua Anaknya Sudah Meninggal Panarto Yang Diminta Sama Busumi Istrinya Untuk Tidak Melakukan Ritual Ritual Itu Lagi Jangan Pernah Membawa Ayah Saat Itu Busumi Yang Melarang Panarto Mengikuti Dan Mungkin Ritual Untuk Yang Kesekian Kalinya Panarto Datang Bersama Busumi Menemui Mbah Wirro Mbah Wirro Sudah Meninggal Dan Saat Untuk Menghentikan Ritual Yang Diinginkan Oleh Busumi Panarto Dan Busumi Berangkat Keduanya Ke rumah Mbah Wirro Sampai Di sana Mendengar Kabar Kalau Mbah Wirro Rumahnya Sudah Kosong Dan Mbah Wirro Dikabarkan Meninggal Dunia Nah Disinilah Yang namanya Pak Narto Sama Busumi Itu Tidak Ada Jalan Keluarnya Ya Karena Orang Yang Pertama Kali Mengantar Dan Mendapatkan Pesugian Yang Talain Mbah Wirro Justru Mbah Wirro Meninggal Mereka Malah Bingung Harus Bagaimana Nah Disini Ketika Mereka Ingin Berhenti Mereka Tanpa Pikir Panjang Mereka Langsung Berhenti Tidak Lagi Ritual Justru Menjadikan Petaka Untuk Keluarganya Pak Narto Satu Persatu Anak Sulungnya Yang Paling Besar Sudah Menikmati Kekain Yang Begitu Luar Anak Sulungnya Harus Meninggal Pak Narto Makin Sedih Karena Seluruh Keluarganya Hanya Tinggal Dia Istrinya Dan Anak Keduanya Tiga Orang Yang Diliputi Rasa Cemas Dan Was-was Kapan Giliranku Kapan Giliran Kamu Dan Kapan Gilirannya Sampaian Pak Narto Itu Terucap Dari Istrinya Seakan Akan Ketiganya Sudah Siap Menunggu Kapan Waktunya Dia Diambil Oleh Sesembahan Yang Talain Sosok Wanita Dengan Berpekaan Lusuh Karena Sosok Itu Selalu Datang Di Rumah Milik Pak Narto Walaupun Begitu Banyaknya Harta Yang Dia Miliki Mengundang Para Praktisi Para Dukun Para Orang Sakti Pada Kenyataannya Sosok Itu Tetap Datang Yang Mengancam Akan Mengambil Seluruh Harta Benda Dan Juga Nyawa Termasuk Nyawa Sampai Pak Panarto Itu Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Menghindari Sosok Itu Mengambil Anak Anak Dia Harus Merelahkan Harta Benda Ambil Semua Harta Aku Tapi Jangan Istri Dan Anak Satu Persatu Harta Yang Dimiliki Oleh Panarto Terjual Terjual Caranya Pun Berbeda Ada Yang Lewat Sakit Ada Yang Lewat Ditipu Ada Yang Lewat Kebakaran Yang Namanya Istrinya Ditarik Harta Lewat Pesugihan Lewat Perewangan Ya Macem Macem Caranya Dan Itu Tara Iblis Tipu Daya Iblis Dari Yang Namanya Ritual Pesugihan Itu Benar-benar Menjadikan Petaka Untuk Keluarganya Panarto Setelah Sebagian Besar Harta Milik Panarto Itu Sudah Terkikis Masih Ada Harta Yang Dimiliki Oleh Panarto Yang Lewat Ritual Pesugihan Itu Penampilannya Itu Sangat Sangat Menjijikan Kalau Orang Bilang Penampilannya Melarat Tapi Kayak Raya Dan Panarto Sama Busumi Yang Tidak Mau Dianggap Kayak Tapi Melarat Pantangan Yang Benar-benar Menjadikan Pantangan Itu Dilanggar Sama Istrinya Istrinya Ini Ketika Memakai Sebagian Harta Yang Masih Tersisa Dia Pakai Baju Baru Lewat Sopir Pribadi Pergi Kemal Sama Anak Karena Sudah Nekat Istrinya Nekat Karena Yang Diceritakan Oleh Panarto Istrinya Sudah 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 Menikmati Sisa Hidupnya Sebelum Dia Meninggal Seakan Sudah Benar-benar Pasrah Pantangan Dia Langgar Dengan Sengaja Itu Busumi Saat Bersama Soper Pribadinya Dan Anaknya Saat Mereka Sudah Beberapa Kali Melanggar Pantangan Yang Memang Tidak Diizinkan Oleh Sesembahannya Mungkin Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Tiga Bulan Aman Setengah Suaminya Termasuk Yang Dihasilkan Oleh Ritual Busumi Sendiri Sebagian Besar Memang Digunakan Untuk Berfoya-foya Sampai Harta Benda Terbilang Habis Secara Cuma-cuma Dia Belikan Mobil Dia Belikan Hal-hal Yang Tidak Manfaat Tapi Itulah Tidak Budaya Iblis Ketika Sudah Setengah Tahun Lebih Tepat Satu Tahun Harta Bendanya Sudah Digunakan Untuk Foya-foya Bersama Sopir Pribadi Istri Dan Anaknya Panarto Yang Tinggal Satu Meninggal Dalam Kedahan Yang Sangat Merekan Mobil Yang Dibawa Sopir Pribadi Mengalami Kecelakaan Dan Anehnya Si Sopir Itu Selamat Tapi Ibu Sumi Sama Anaknya Panarto Yang Kedua Tidak Tertolong Mereka Meninggal Di Tempat Dan Semenjak Saat Itulah Panarto Benar-benar Sudah Sangat Terpukul Karena Dia Sudah Dia Tertipu Sama Perewangan Yang Tala Yang Iblis Yang Menjermeskan Dia Yang Membuat Seluruh Keluargan Itu Tidak Tersisa Sampai Hanya Panarto Yang Sudah Pasrah Dia Sudah Berharap Panarto Sudah Benar-benar Pasrah Kalaupun Aku Harus Mati Ambil Saja Nyawaku Ambil Saja Nyawaku Itu Sama Sesembah Dia Sudah Ritual Sudah Apa Harta Sudah Habis Yang Akhirnya Membuat Panarto Sudah Seperti Orang Depresi Orang Gila Ya Karena Setiap Hari Di Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Panarto Dia Selalu Memanggil Anak-anaknya Memanggil Istrinya Sampai Ada Salah Satu Warga Yang Mencoba Untuk Dia Membantu Panarto Karena Ditinggalkan Seluruh Keluarganya Ia Tentunya Panarto Depresi Menyesal Nah Disitulah Panarto Kenal Dengan Seseorang Yang Sebut Saja Namanya Pak Yusuf Pak Yusuf Yang Merupakan Tetangga Dari Panarto Yang Mengetahui Kalau Panarto Sudah Sangat Stres Depresi Karena Yang Dilakukan Panarto Setiap Hari Hanya Melamun Dan Lewat Bantuannya Pak Yusuf Selalu Diberikan Pengarahan Bimbingan Bahwa Segala Hidup Dan Maitu Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Sabar Panarto Sabar Panarto Samban Sudah Ditinggalkan Semua Keluarganya Samban Doakan Mereka Yang Sudah Meninggal Jangan Malah Bersedih Panarto Itu Terucap Dari Kata Pak Yusuf Ketika Pertama Kali Mendampingi Panarto Di Rumahnya Waktu Itu Panarto Enggan Bercerita Ke Pak Yusuf Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sampai Pak Yusuf Yang Secara Ikhlas Sukarela Memimbing Panarto Sampai Ke Jalan Yang Benar Dan Disitulah Panarto Hanya Menceritakan Bahwa Penyebab Kehanturan Keluarganya Meninggal Seluruh Keluarganya Tidak Lepas Dari Ritual Pesukihan Dengan Sosok Siluman Kere Siluman Larat Karena Sosok Itu Penampilannya Sangat Lusuh Menjelaskan Hal Itu Ke Pak Yusuf Dan Pak Yusuf Pun Tidak Tinggal Diam Dia Mengundang Para Sesepuh Mengundang Para Kiai Para Ahli Spiritual Yang Bersatu Untuk Bisa Membuat Pak Narto Terputus Dengan Sesembahannya Dan Semenjak Dibimbing Oleh Beberapa Orang Ahli Kebatinan Ya Pak Narto Setidaknya Punya Fondasi Iman Bahwa Hidup Dan Matihannya Milik Allah Disitulah Kepasrahan Mutlaknya Pak Narto Kalaupun Aku Harus Mati Atas Izin Mu Ya Allah Dan Jika Kalaupun Aku Hidup Semua Juga Karenamu Ya Allah Bukan Karena Sosok Wanita Berpakan Lusuh Dia Juga Makhluk Mu Ya Allah Dengan Kepasrahan Dan Ketekatan Pak Narto Yang Semuanya Karena Allah Justru Malah Menyelamatkan Pak Narto Jadi Sosok Itu Benar-benar Datang Menghampiri Pak Narto Dengan Mengajak Keluarganya Diperlihatkan Bagaimana Keluarganya Tersiksa Di alam Pesugian Na'udubillah Suma Na'udubillah Pak Narto Menyaksikan Sendiri Ketika Dia Sedang Berzikir Solat Malam Dia Dengan Ya Allah Bisa Banyak Dia Yang Mengetahui Dia Seperti Menembus Alam Dimensi Lain Menembus Alam Gaib Yang Yang Sosok Sosok Perempuan Yang Berpakaian Lusuh Sembari Melihat Dan Mentertawakan Keluarga Pak Narto Disitulah Tangis Kesedihan Pak Narto Yang Berusaha Sebisa Mungkin Sampai Segarinya Pak Narto Menceritakan Apa yang Berusaha Dilihat Ya Allah Bantulah Aku Dengan Orang-orang Pilihanmu Itu Orang-orang Yang Benar-benar Soleh Beriman Dan Juga Berilmu Dibimbing Doakan Saja Pak Narto Doakan Doakan Istrimu Dan Anak-anak Mereka Akan Ditempatkan Di sisi Yang Terbaik Di sisi Allah S.W.T Hanya Doa Yang Bisa Kamu Banjatkan Kamu Berikan Untuk Orang-orang Yang Sudah Meninggal Bukan Caranya Kamu Bersedih Bukan Caranya Kamu Menangis Menangis Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Menangis Yang Lebih Baik Adalah Menangis Dihadapan Allah Ketika Kamu Menghambakan Diri Dihadapan Allah Meminta Ampunan Mengharapkan Segala Ridu Semua Itu Dari Allah S.W.T Insya Allah Itu akan Menyelamatkan Kamu Dan Membuat Kamu Lebih Baik Pan Harto Dan Semenjak Saat Itu Pan Harto Pasrah Benar-benar Pasrah Sembari Tidak Melepaskan Tanggung jawabnya Dia Sebagai Seorang Laki-laki Dia Kerja Apa Adanya Sementara Harta Bendanya Sudah Dibiarkan Habis Ya Bodo Ahmad Karena Semua Yang Dia Dapatkan Itu Dada Lepas Dari Yang Namanya Pesugihan Melara Dibimbing Para Pelaku Spiritual Itu Kurang Lebih Setengah Tahun Lama Lumayan Lama Itu Pan Harto Tidak Serta Merta Pan Harto Langsung Kembali Ketobat Tidak Serta Merta Pan Harto Langsung Bisa Kembali Kejalan Yang Benar Tobat Tidak Sebelum Harta Itu Habis Pan Nato Belum Bisa Istilahnya Senyaman Dia Saat Ini Posisinya Dia Saat Ini Dalam Kehidupan Yang Lebih Baik Itulah Apa Yang Dialami Oleh Pan Nato Dan Sampai Saat Ini Alhamdulillah Apa Yang Dia Lakukan Berpesan Pada Kita Semuanya Segala Sesuatu Hanya Milik Allah Segala Apa Yang Kita Milik Hanyalah Titipan Baik Buruknya Itu Hanyalah Ketetepan Allah Dan Kita Diminta Untuk Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Dengan Apa Yang Sudah Diberikan Allah Dan Titipkan Allah Untuk Kita Yang Masih Hidup Semoga Dari Kisah Pan Nato Ini Kita Bisa Melih Hikmat Dan Pelajarannya Siapa Adik Ahlu Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh